Siap-siap pada 1 Februari 2023 nanti kita akan bisa melihat komet Zwicky Transient Facility atau komet ZTF yang hanya bisa dilihat sekali dalam sumur hidup. Kabar baiknya, komet ZTF bisa dilihat dengan mata telanjang. Dikutip dari situs 8.go.id, komet ZTF dapat diamati tanpa menggunakan alat bantu optik. Komet ini bernama lengkap C-2022 E3 ZTF. ZTF seingkatan dari Zwicky Transient Facility adalah nama dari sebuah fasilitas pengamatan astronomis dengan medan pandang yang lebar. Ia menggunakan kamera yang terhubung dengan teleskop Samuel Oshin di Observatorium Palomar, California, Amerika Serikat. Komet ini pertama kali diamati pada 10 Juli 2021. Peneliti Pusat Riset Antarik Sabrin, Andi Pangerang menyebutkan bahwa komet ini hanya melintas satu kali dalam sumur hidup, dikarenakan orbitnya yang berbentuk hiperbola. Orbit hiperbola adalah orbit yang mempunyai nilai kelonjongan atau eksentrisitas lebih besar dari satu, sehingga membentuk kurva terbuka di kedua titik fokusnya. Bandingkan dengan orbit parabola yang kelonjongannya tepat bernilai satu, maupun orbit ellipse yang kelonjongannya antara 0 hingga 1. Saat melintas dekat bumi, komet ini sudah dapat disaksikan di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Februari pukul setengah tujuh sore hingga 2 Februari pukul setengah tiga dini hari waktu setempat. Kecerlangan komet ini saat melintas dekat bumi mencapai plus 4,94, sehingga komet ini memungkinkan dapat diamati menggunakan mata kepala untuk wilayah berpolusi cahaya sangat rendah atau daerah pedalaman hingga ringan atau daerah pedesaan. Sementara untuk wilayah berpolusi cahaya sedang atau daerah pinggiran kota atau suburban hingga tinggi daerah perkotaan urban cukup sulit untuk mengamati komet ini. Untuk dapat mengamati komet ini, kamu cukup mencari tempat yang bebas dari polusi cahaya, medan pandang bebas dari penghalang saat mengamati komet, dan tentunya kondisi cuaca cukup cerah. Kamu juga bisa dapat mengabadikan komet ini menggunakan kamera DSLR, kamera CCD, yang terpasang dengan teleskop dan terhubung dengan laptop atau komputer kalian. Karena kesempatan mengamati komet ini hanya sekali seumur hidup. Terima kasih telah menonton!